. Hujan deras disertai angin puting beliung mengamuk di dua desa Prajekan, Bondo Oso, menyebabkan puluhan rumah di dua desa tersebut mengalami kerusakan. Dua desa di kecamatan Prajekan yang diterjang puting beliung yang terjadi sekitar pukul 17 itu yakni desa Walidono dan Cangkring. Dari data sementara yang dihimpun, jumlah rumah di dua desa yang rusak diterjang angin puting beliung adalah Dusun Sumberkanco 21 rumah, Patrongan 27 rumah, Kerajan 41 rumah, serta Dusun Sampan 60 rumah. Bencana itu juga menimbulkan korban luka yakni Fathol, Mujianik, reval warga Dusun Sumberkanco. Kemudian Susi, Mirsa, Firza, Buswarna asal Dusun Sampan, serta Herati warga Dusun Kerajan. Data sementara delapan orang luka-luka dengan beberapa penyebab, jelas Kalaksa BPBD Bondo Oso, Dadan Kurniawan, Kamis, 18 Januari 2024. Dadan mengatakan hingga saat ini pihaknya bersama sejumlah tim terkait lainnya masih terus melakukan pendataan baik material maupun korban jiwa. Kejadiannya sore tadi, menjelang maghrib, paling terdampak desa Walidono, ini kami masih terus lakukan pendataan, nanti kami update terus, tandas dadan. Informasi lain didapat serta dari rekaman video amatir yang beredar, hujan deras dan angin puting beliung tersebut tampak menerjang apa saja yang ada di dua desa itu. Meski hanya berlangsung beberapa menit, akibatnya banyak rumah dan bangunan lain terutama di desa Walidono gentingnya ambrol hingga berterbangan. Sementara pepohonan juga tampak bergoyang keras.